Oke, Ceceh, lihat kejadian hari ini nih, sudah banyak beberapa detik yang mengalami terjadinya gempa, Ceceh ya? Kita sendiri mungkin melihat kejadian dalam situasi seperti ini gimana, Ceceh? Ya, memang dari awal tahun kan Ceceh sudah meramalkan bahwa akan ada gempa ya hitungannya ya, karena kan bumi kita itu sudah cukup tua ya, apalagi dosa-dosa manusia juga cukup lumayan banyak hitungan-nyangannya. Jadi makanya banyak terjadi gempa-gempa hitungannya, apalagi untuk di bagian laut nih, pesisir pantai hitungannya ya, harus berhati-hati hitungannya, karena kan gempa ini hitungannya akan mendadak-datang ya, tidak bisa diprediksikan kapan tanggal waktu bulannya, jamnya tidak bisa. Jadi, ya dari kita sendiri harus banyak berdoa lah, jangan sampai terjadi gempa yang akan datang. Ya, bisa digosipkan atau bisa dibilang dari kemarin, kita sudah diberitakan bahwa ada gempa yang cukup lumayan besar gitu, jadi jangan sampai terjadi. Nah, bisa dibilang kan, apakah ini awal dari ketandanya gempa megatrans yang katanya bakal muncul? Ya, memang benar hitungannya, jadi bisa itu awal tanda-tanda ya gempa megatrans ya, jadi gempa kecil-kecilan, selanjutnya takutnya bisa menjadi gempa gede. Ya, jadi untuk di kayak semacam kawasan Jakarta yang paling harus diwaspadai banget gitu, soalnya karena gempa ini bisa diiringin dengan air nih, kita yang paling takutnya itu. Apalagi kan di Jakarta nih, kita banyak gedung-gedung yang tinggi-tinggi tuh, yang cukup sudah berapa lama pembuatannya, dibangunnya, kayak gitu kan. Nah, kita ngeri nih, ya, pas tiba-tiba gempa, waduh, itu agak ngeri. Takutnya banyak yang roboh dan juga akan banyak korban jiwa. Untuk gempa susulan itu mungkin kapan sih bakal terjadi lagi gitu? Kalau untuk gempa susulan, kalau saya lihat waspada harus bulan depan, ya. Waspada harus bulan depan, bahwa ada gempa yang cukup lumayan besar lah. Nah, untuk nilainya sendiri mana yang paling ngerawat? Yang paling ngerawat itu Jakarta, ya. Terus juga untuk di bagian Maluku itu juga, ya, harus agak harap berhati-hati. Ya, Sukabumi, Bandung, nah, itu yang harus diharap berhati-hati juga. Di bagian Aceh, ya, Bali, itu yang harus hati-hati. Mungkin saya lihat separohnya bakal agak sedikit musnah ya, roboh ya, hitungannya. Dan juga akan banyak tangisan-tangisan, ya, yang akan kita dengar, itu. Kayak semacam banyak korban jiwa dan rumah sakit takutnya banyak yang penuh, banyak darah kemana-mana. Itu yang kita takutkan. Jadi jangan sampai terjadi. Ini di Jakarta, perusahaan khusus, ya? Ya, yang kita harus waspadai-waspadai itu di Jakarta. Tapi dari bagian itu, mungkin ada nggak sih, kayak pesan apa yang harus kita waspadain dari sekarang? Nah, kalau untuk diwaspadai, apalagi gempa ya, hitungannya. Yang harus kita waspadain, satu, kalau merasa ada goyangan di dalam gedung, gitu ya. Kalau bisa, jangan stay di tempat, ya. Atau mungkin, ya, kata-kata orang harus berlindung di bawah meja, gitu. Kalau bisa, lari, ya, lari, turun dari gedung itu, keluar dari gedung itu. Jadi jangan stay. Takutnya bukan apa-apa. Takutnya gedung itu nggak kuat, fondasinya. Nah, itu takutnya bisa ambruk. Nah, dan juga kalau misalkannya yang bersusul dengan air, carilah ke tempat yang tinggi. Boleh, hitungannya, lari di tempat yang lebih tinggi, kayak semacam, kayak gedung-gedung, ya. Atau mungkin di tempat yang lebih tinggi, itu boleh. Tapi itu mungkin yang dimaksud keuntungan negatif? Nah, itu. Itu yang kita takutkan, itu aja. Kenapa, mungkin, apa-apa harus, ya, keluarga Jakarta? Ada apa sih? Karena, kenapa saya bilang harus agak waspada di Jakarta, ya? Karena, coba lihat, deh. Di pantai kita, ya, di dekat yang pesisiran lantai, deh. Itu laut, ya, itu melebihi dari pembatasan, pembatasan, apa namanya, laut kita. Airnya lebih tinggi daripada pulau kita. Coba, deh, kalau misalkan teman-teman, perhatikan di pantai-pantai sekitarnya yang ada pembatasan, kayak gitu. Coba lihat, deh. Ini airnya lebih tinggi daripada kita punya pembatasan pulau. Kalau saya lihat, memang untuk penolakan alam itu pasti ada. Ya, bisa juga kita kayak, sebagai mikir saya logika aja lah, kita ambil dari lolika dulu hitungannya. Satu, mungkin bumi kita udah cukup tua. Terus, kedua, banyak pembangunan-pembangunan hitungannya. Jadi, membuat tanah kita yang di tanah air makin menurun hitungannya. Terus juga mungkin karena kejorokan kita sebagai manusia juga bisa. Banyak buang sampah sembarangan juga itu bisa. Kalau untuk lihat dari secara mejis, ya, satu, udah banyak hitungannya orang-orang yang bisa dibilang yang beraneka ragam lah hitungannya, ya. Itu, dari dosa-dosanya mereka, itu juga bisa. Terus juga bisa dari hitungannya, dibilang ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, nah itu juga banyak. Itu, bisa dari hukuman, dari atas. Ya, kalau untuk pesan saya dari alam semesta, satu, jangan menemang pohon sembarangan. Kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jagalah kebersihan. Itu aja yang harus kita waspadai. Ya, kalau untuk waspadai, ya, buat teman-teman hitungannya misalkan terjadi gempa, ya, harus beranjak cepat keluar dari gedung. Itu aja, lebih aman, lebih safety. Terutama yang ini, ya, yang tinggal-tinggal di dekat bangun-bangunan. Ya, untuk dibangun-bangunan yang mungkin yang tinggi-tinggi, hitung aja, jangan terlalu dekat-dekat hitungannya. Kalau misalkan terjadi gempa, kan masih ada waktu untuk melarikan diri hitungannya, kan. Dan juga banyak berdoa. Itu aja. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, sih, ini kan baru terjadinya hari, belum ada 24 jam, ya. Akan ada lagi enggak? Nanti besok, lupa. Ada hitungan, tapi masih enggak terlalu gede, sih. Hitungannya yang harus kita waspadain untuk bulan depan. Itu aja. Itu yang enggak terlalu gede di wilayah mana? Kalau untuk di daerah-daerah, sih, hitungannya masih belum terlalu, sih, hitungannya. Kalau untuk di daerah-daerah, mungkin di daerah-daerah, mungkin di daerah Sukabumi atau Bandung, yang itu yang harus, yang agak diwaspadain dikit, itu. Tapi untuk gempa-nya, sih, enggak terlalu besar, sih. Masih bisa terkontrol, lah, hitungannya. Terima kasih.